Nah ini lor kita masuk di informasi selanjutnya nih, Jelang Pemilu 2024 Jelang Pemilu 2024 Polres Tanjung Jabung Barat melalui kepolisian sektor Polsek Betara Melaksanakan sosialisasi pemilu damai Sasaran aksi sosialisasi pemilu damai dilakukan dengan mendatangi Sangsung tempat-tempat titik kumpul masyarakat di wilayah hukum Polsek Betara Bagaimana beritanya? Kita tengok, ini dia beritanya Untuk menciptakan pemilihan umum atau pemilu serentak berjalan aman Polsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan sosialisasi pemilu damai Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi titik-titik kumpul masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Betara Salah satunya warung kopi Kapolsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat AKP Dasep mengatakan Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman Akan pentingnya proses demokrasi untuk berjalan sebagaimana mestinya Tanpa adanya kegaduhan mulai dari proses hingga pas ke pemilu berakhir Akibat adanya perbedaan dalam pandangan politik di masyarakat bawah Masyarakat diharapkan dapat memberikan hak pilih sesuai hati Nuradi Tanpa adanya paksaan dari siapapun Dalam memberikan hak pilih, masyarakat diimbau jangan berdasarkan politik uang Agar terpilih wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Hari ini kami melaksanakan sampah Tempatnya di Desa Serkan Jaya bersama masyarakat Dan diimbau kepada masyarakat Agar menggunakan hak pilihnya di bulan 2004 Karena itu menentukan nasib wakil masa depan Sampai ada yang menitipkan juga kepada masyarakat Untuk selalu menjaga kampi emas di wilayah kita Agar tetap menusik sehingga pemilu 2004-2024 Dapat berlangganan dengan aman, tertib Nyaman dan tertib Khusus para bacalek yang akan bertarung di wilayah Betara Juga diimbau untuk dapat menjaga ketenangan dalam mengikuti tahapan pemilu Sehingga tidak terjadi pelanggaran Juga kepada masyarakat yang terlibat Menjadi tim sukses pemenangan agar tidak terpecah Akibat perbedaan pilihan Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan